Intro Pemkap Labuan Batu Selatan Hibahkan lahan kosong seluas 5,3 hektare Yang terletak di desa Hadungdung, kota Pinang Yang rencananya diperuntukkan menjadi kantor Polores Labuan Batu Selatan Secara simbolis kepada Kapol Dasu saat kunjungan Kerja dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional Di tengah pandemi COVID-19 Bupati Labuan Batu Selatan, Wildan Aswan Tanjung menyebutkan Pemberian lahan tersebut merupakan dukungan pihaknya Terhadap kinerja kepolisian Dan berharap Polores Labuan Batu Selatan dapat segera berdiri Tujuan kita dengan peta seraka 5 hektare itu Semoga Polores Labuan Batu Selatan cepat terbentuk Untuk mengamankan tentunya posisi hukum di Labuan Batu Selatan Itu untuk mencoba kondisi di wilayah Labuan Batu Selatan Harap cepat ya Pak, ya hamil Sementara Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin menjelaskan Kedatangannya untuk mendukung Kampung Tangguh Yang diperakarsai Polores Labuan Batu di tengah COVID-19 Dengan memberikan beberapa bantuan kepada petani dan pondok pesantren Kunjungan ke Kampung Tangguh ini pun ditandai Dengan panen perdana ikan lele oleh Kapolda Sumatera Utara Yang nantinya Kampung Tangguh ini akan menjadi percontohan Untuk desa-desa yang ada di Labuan Batu Raya Kunjungan kerja di Rantau Perapat Itu adalah yang tentang Kampung Tangguh Apa yang kita lakukan di sini adalah Memberikan dukungan kepada pondok pesantren ini Dan desa Aik Pahing Atas Tentang Kampung Tangguh mereka Untuk apa? Dalam berangka mengantisipasi dampak coronavirus ini Khususnya masalah ketahanan pangan Jadi tadi rekan-rekan sudah menyaksikan Kita memberikan bantuan Kepada masyarakat petani adalah Masalah itik untuk diternakan Dan pupuk Sementara untuk pondok ini Mereka memerlukan Untuk bahan pengajaran mereka Yaitu alat perangkat komputer Dan kita kasih tadi Dan satu hal Karena mereka mau membangun tempat ibadah masjid Kita sebagai sesama umat beragama kita Dan tadi Apa yang telah kita tampilkan adalah Panen lele pertama Yang telah ditampilkan oleh pondok ini Sebagai bentuk ketahanan pangan Kami tadi saya sudah diserahkan lahan oleh Bapak Bupati Dan kami akan proses Ada masalah di Sumatera Utara 450 kecamatan kita Maka mungkin Kodim Ataupun Kodam Lebih sedikit lagi Kami punya kosep 210 Belum ada separoh dari kecamatan Mengapa ini terjadi? Karena percepatan dari pemekaran wilayah yang tidak diikuti Pembangunan infrastruktur Untuk dijajaran kepolisian Saya rasa juga masalah yang sama Di kantor TNI Khususnya dalam Kodam 1 Dari Labuan Batu Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon Tribrata TV Salam Tribrata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa